Selesai, bisa kasih tempat? Oh, maaf. Makasih, aku mau nengok Sofia. Oh, oke. Coba aku beri minum dulu si kecil ini. Aduh, dia pipis. Rasa saran. Jiji banget. Stop, aku mau muntah. Sukses besar. Hmm, jus apa? Oke, yuk pergi. Yuhuu. Hei, sini. Kamu datang. Yes. Dan ada kejutan. Bayi ini lucu, kan? Ya udah gila ya. Kenapa bawa-bawa boneka sih? Boneka ini samaran. Lihat keranjangnya. Astaga, make up. Cobain, Gi. Warnanya keren lho. Ah, iya. Emang keren. Aku boleh ambil. Makasih. Aku emang butuh ini. Wah, lihat gaya rambut ini. Aku suka. Aku butuh tampilan baru. Tapi apa ya? Yuk, coba sesuatu. Aku butuh gunting ini. Ini dia. Yang berani. Ah, cuma rambut aja. Jangan. Kalau jadi kamu, aku gak akan gitu. Percayalah. Aku udah pengalaman. Bawa sini guntingnya. Nyaris aja. Aku gak akan punya gaya rambut baru. Atau punya ya. Kayaknya aku ada ide. Pakai ikit rambut ini untuk ngikut rambut. Lalu, tarik ke depan. Terus, kepang sisa rambutmu. Bakal keren banget nih. Hampir beres. Bagian belakang beres. Sekarang pisahin rambut di atas. Dan selipin kepangnya. Tarik sampai habis. Sekarang poninya. Pakai pelurus rambut untuk betulin. Sedikit panas bakalan bantu. Dan kuratain aja. Nah, keren. Harusnya aku masuk majalah nih. Kamu apain rambutmu? Aku gak ngerti. Kuntinya masih di aku. Aku kan penata rambut handal. Wah, tanamanku subur. Wah. Halo, Fern. Kamu cantik banget. Jangan bilang-bilang ya. Kamu itu favoritku. Joli, hari ini kamu mau ngapain? Oh, makeup glittermu cantik lho. Wah, aku minta dikit ya buat di mukaku. Hmm, cobain lagi. Ah, aku gosok aja. Rasil gak? Oh, enggak. Sedih. Oh, sayang. Kenapa nangis? Aku mau pipiku kayak pipi Joli. Hmm, gitu ya. Tunggu, kayaknya kakek bisa bantu. Oke, ambil lidah buaya dan stopless kosong. Peras semua gelnya ke dalam stopless. Wah, lihat isinya banyak. Daun yang subur. Lanjut. Masukin glitter emas yang bikin sedih tadi. Wah, berkilau dan bersinar. Aku paham kenapa dia suka. Sekarang, pakai stick es krim. Masukin ke stopless dan aduk-aduk. Tapi mengaduknya butuh waktu ya. Oke, kayaknya segitu cukup. Ini dia. Gel glitternya siap. Sayang, kakek ada sesuatu untukmu. Tara. Wah, glitter cantik. Biar aku kayak boneka. Tekan pompanya. Oh, lihat. Aku punya glitter. Aku oles di pipi. Hah. Yeay, aku lebih cantik dari Doli sekarang. Aku mau pakai pipi ini juga. Dan juga di atas hidung. Yeay, ini yang terbaik. Makasih. Lihat. Doli. Kakek. Apa? Kakek juga harus pakai itu. Oke lah. Yeay, kakek berkilau. La 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 la. Kita jadi kembar tiga. Kakek, aku dan Doli. Ah, makasih ya lidah buah ya. Minyak. Eh, jam 9 tengah malamku. Wah, hari ini ya? Aduh, terlambat nih. Harus buru-buru nih. Wah, rambutku berminyak banget. Nggak bagus nih. Bau apa tuh? Kayaknya harus keramas. Eh, harusnya kan ada air. Yuhu, air. Kamu di sana kan? Eh, harus gimana sekarang? Mungkin aku bisa pakai bedak talak ini. Aku taburin aja di seluruh rambutku. Terus, ku gosok-gosok. Berhasil. Bedak talak bisa ngilangin minyak. Rambutku kayak abis dicuci. Nah, aku siap buat foto. Hah? Hachi! Oke, aku pergi dulu ya. Aduh, capeknya. Tapi masih banyak kerjaan. Untung ada kopi. Oh, ampun. Tidur sebentar, ah. Yeay, saatnya dandan sebelum sekolah. Alatnya udah ada. Dan taruh cerminnya di sini. Hah? Papa, bangun. Oh, wow. Capek banget. Apa? Tuh, ada yang nempel di wajah tuh. Lihat nih. Oh, apa-apaan. Biar papa lepas. Waduh, lihat mata panda papa ini. Mengerikan. Mungkin ini bisa bantu? Enggak. Oh, mungkin ini? Eh, aku tahu yang bisa bantu. Sini lidah buaya. Bantuin papa ya. Emang bisa. Bisa dong. Pertama, belah daunnya. Masukin semua gel dan dagingnya ke dalam blender. Terus, tambah air dikit. Segitu cukup. Terus, keluarin daunnya. Saatnya ngeblender. Nah, bagus. Aku butuh wadah ini. Tuang lewat lubang kecil ini. Cukup. Jangan kepenuhan. Oke, masukin freezer dulu. Biarin beberapa menit sampai beku. Hmm, aku harus ngapain lagi ya hari ini? Oh, kayaknya udah cukup lama. Siap dipakai. Aku datang, Pak. Lihat, aku bikin apa? Es lidah buaya. Nih, ambil. Gosok aja di kantong mata papa. Terus aja jangan berhenti. Berhasil, kok. Ya kan? Mata pandanya hilang. Wah, super keren. Mata yang satunya juga ah. Papa suka. Rasanya dingin di kulit. Gak nyangka bikinnya mudah. Kamu udah nolongin papa, nak. Papa pergi dulu ya. Hey, sorry. Telak. Apa kabar? Berhari-hari belum tidur nih. Tampangku mengerikan. Wah, cobain ini deh. Bikinan putriku. Sini kutunjukin. Kosok aja di bawah mata. Wah, spektakuler. Makasih ya. Aku bisa ambil alih sekarang. Sama-sama. Gesta yang seru. Wah, dia keren banget. Hei, aku suka gerakanmu. Ya ampun. Seriusan? Ada yang gak aku punyai dari dia? Harus sering ngebasin rambut kali ya. Kamu penari keren. Kok gak bisa? Gak adil banget. Bukan salahku. Rambutku gak panjang dan mengembang. Kamu oke? Ada apa? Aku mau rambut kayak punyamu. Ini. Semua ini tentang gaya. Sini kubantu. Mulai dengan melepas ikat rambut ini. Dan kita naikin dikit. Kita mau bikin ekor kuda di atas ini. Lalu, tarik ke atas bagian sampingnya. Pakai ikat rambut lain untuk nahan rambut di ekor kuda yang asli. Terus, kencangkan. Kamu keliatan keren. Gimana menurutmu? Astaga, ini rambutku ya? Makasih banget. Kamu baik deh. Ayo, kita joget. Hei, kamu balik. Wah, ini malam terindah. Kibasin rambutmu, Besti. Girls, hati-hati dong. Gak mau ke sekolah, Ma. Bangun. Dilerang tidur di sel blok 123. Apa? Bangun. Saatnya bangkit. Ayo. Aduh, galaknya. Ngapain lagi dia? Ah, pagi yang sibuk. Pakai makeup dulu. Ah, cuma digosok aja kok. Wah, cantiknya. Aku harus cantik. Ada apa nih? Gak ada kok. Beneran? Aku lagi beresin dokumen. Mana kertasnya? Hmm, ada yang gak bener. Tapi yaudahlah. Daaah. Nyaris banget. Mana pentunganku? Wah, jadi dapet ide nih. Saatnya tidur. Saatnya tidur. Capek banget. Tidur katamu. Bangun. Dilarang tidur. Ayo, jangan sampai aku masuk ya. Nah, kesempatan nih. Berhasil. Berasa glamor banget. Loh, apa? Kamu gagalin aku ya? Awas aja lagi. Awas aja lagi. Aman, kamu disini dulu ya. Biar ku ambilin air minum dulu. Hah? Dari mana plaster wax ini? Hei, jangan lihat. Aku bersihin bulu kakiku. Tapi sakit. Wah, kayaknya sakit banget. Iya, sakit banget. Hmm, tunggu. Kurasa ada yang bisa kulakuin. Lidah buaya, aku minta daunmu ya. Jangan marah. Potong dikit aja. Nah, bagus. Oke, kamu cuma butuh lidah buaya. Eh, apa? Ini cuma daun. Tekan aja dikit. Ntar kamu ngerti maksudku. Tekan ya. Wah, gelnya keluar. Jadi tinggal dioles aja di kulitku yang merah. Iya, gosok aja. Rasanya bakal enak, kan? Ya kan? Tuh, kakimu sembuh. Tapi bulumu masih lebat sih. Kami pergi dulu ya. Tunggu. Tolongin yang ini juga dong. Oh, bakal sakit banget nih. Ah, ya ampun. Oke. Tunggu sebentar lagi ya. Udah mau selesai. Oh, kok agak serem ya di sini? Apa aku pulang aja ya? Tenang. Semuanya pasti baik-baik aja. Tapi berapa lama lagi? Oke, tatomu beres. Oh, dia keren banget. Oke, aku harus berani. Yuk, bisa yuk. Hey, mau dibikin gambar apa? Oh, hmm. Sebentar. Bisa bikin ini di lenganku? Oh, maaf. Enggak. Gak bisa. Kenapa? Baca tandanya. Umurmu harus 21. Maaf, yang bikin aturan bukan aku. Oh, oke deh kalau gitu. Aku pergi aja ya. Aku sebenarnya malah lega. Oke, selanjutnya siapa? Kecewa. Padahal aku udah beraniin diri. Dan sekarang makeupku luntur. Kacau banget hari ini. Kakak pembuat tatuannya juga galak. Oh, kapan aku beli ini? Bentar. Kayaknya bisa pakai ini. Pertama, bikin pola dulu. Oke, sekarang taruh di lengan. Di tempat yang aku mau. Lalu tuang lem. Ratain sedikit pakai kuas. Beres. Selanjutnya, glitter. Pastiin gak ada yang kelewat. Tepuk-tepuk juga supaya rata dan halus. Kayak gini. Sekarang waktunya dibuka. Imut kan? Tinggal ditutup deh sisa glitternya. Wow, hasilnya keren parah. Ini wajib banget difoto dulu sih. Abis ini langsung upload ke Instagram. Wah, gawat. Mama dateng. Harus cepetan diapus. Duh, gak mau ilang. Oh, halo sayang. Tolongin mama rapihin kamarmu ya. Siapa? Aku sayang mama. Fiu, hampir aja. Dor! Kerja penegak hukum tiada henti. Badut Ogram. Mau ngantar kue ulang tahun buat Sheryl. Irisan pertama buat anda. Aku senangnya. Wah, gak sabar nih. Makasih ya, Dud. Oke, aku jalan dulu. Selamat ulang tahun. Hei, ini aku. Lihat nih. Weekmu pas banget. Tapi ini ulang tahunku. Jadi mana kueku? Terus doa ulang tahunnya? Semoga dikabulin. Mau make up? Kayak gini aja. Makasih. Ini yang kubutuhin. Ada tahanan cakep yang kutaksir. Ini pas banget. Gimana? Aku ngerasa cantik banget. Ini hadiah ulta terbaik. Selamat ulang tahun. Dah! Wah, bisa ngilang dia. Make up, yes. Dan aku dapet kue. Semua senang. Aku suka banget dandanin temen. Oke, beres. Ngajak deh. Wow, kamu jago banget. Hore, aku senang kamu suka. Rambutmu mau aku atur gayanya. Aku deg-degan banget pas dia duduk di sampingku kemarin. Kamu pasti senang banget, kan? Iya sih. Tapi gugup senat aku juga. Aduh, gawat. Kok malah gini? Panjang banget. Dia pasti bakal ngamuk. Ah, itu rambutku. Rambutku lompas. Jangan pingsan, please. Minum ini dulu biar lebih seger. Maafin aku. Aku emang temen paling parah. Tapi, aku punya ide lebih bagus buat nata rambutmu. Aku butuh botol soda kosong ini. Lalu, pisau andalanku. Bikin potongan yang halus. Jadi, pelan-pelan aja. Di atas ini juga. Dikit lagi. Dan, bagian atasnya lepas. Oke, sekarang siap dipakai. Mana bisa digeriting pakai itu? Tenang. Rambutmu tinggal dimasukin ke sini. Sekarang tinggal pakai pengering rambut. Emangnya beneran bisa? Tuh, bisa kan? Kamu pasti nggak percaya. Lihat. Wow, lihat rambutku. Jadi keriting. Cantik banget. Aku suka. Huff, aku janji nggak bakal keulang lagi. Makasih banyak. Yap, dia malah nolak. Ayo cari video lain. Aha. Mereka lagi ngapain? Eh, dia larang pakai make-up. Nggak bisa baca apa. Hah? Ini cuma lipstick? Terserah deh. Nyebelin. Bentar. Aku punya ide. Hei, simpan aja lipstickmu di sini. Sekalian jadi payung. Kamu bisa pakai tanpa ada yang lihat. Gimana caranya? Pertama, potong ujung payungmu. Mungkin butuh beberapa menit. Tapi sebelum dimasukin, lem dulu lipstickmu. Habis itu tempel di ujung. Boleh cobain? Kamu cuma kayak megang payung. Hmm, triknya simpel. Dan bisa pakai payung lagi deh. Hari baru, lukisan baru. Seru juga, ternyata. Ah, aku mau lukis pakai bahan berbeda. Ahem, kamu ngapain? Cuma tacap siang, Pak. Tidak boleh. Cepat singkirin. Serius? Oke, terserah. Udah kubuang. Puas? Hmm, aturannya aneh banget. Eh, Pak Guru gak liat lagi. Benerin lipstick, ah. Warnanya sempurna. Naomi, cukup. Cuma mau kubuang, Pak. Udah puas? Eh, maaf. Tunggu bentar, aku bisa pakai bahan lain. Coba lihat apa yang bisa aku buat. Perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah. Mari mulai. Gah, ini lebih berantakan dari dugaanku. Oke, suka bintang kecilku? Tapi aku belum selesai. Cuma butuh sedikit lem. Beres. Sekarang bentuknya jadi kayak stempel. Tapi untuk wajah. Kanan-kiri harus sama ya. Yeay. Hah, kertas dia habis. Apa? Apa yang sedang Bapak lihat? Oh, imut, kan? Ngecek Instagram dulu. Ah. Oh, ada yang nelpon. Ah, imutnya. Aku jadi pengen meluk HP. Oke. Boleh. Nanti ku pinjemin. Daun hitam yang ada talinya, kan? Oh, tas make up-nya ditinggal di sana. Ini kesempatanku. Ambil. Cepat kabur. Dia di sana. Ya ampun. Aku harus gerak cepat. Di mana ya? Ini dia. Pasti bakalan ampu. Oke. Sip. Pasti aku makin cantik. Jangan lupa lepas kunci rambut dan digoyang-goyang. Buh, nempel di bibir. Jadi gak yakin. Jadi gak yakin? Jangan-jangan. Belum cukup. Apa harus pake ini juga? Yap, apa salahnya? Sedikit aja lah. Ini yang jerah. usah. Usah pelan-pelan di bibir. Beres. Simpan lagi kuasnya. ini kesempatanku. Ini kesempatanku. Oh, wow. Bibirmu. Asik. Mimpiku kesempean. Hei, jangan kebanyakan ngayal. Kamu nyuri alat make upku. Jangan kabur. Ah, wuh, dia kuat banget. Up yang lewat dariku hari ini. Eits, gak secepat itu. Tapi ini cuma bedak. Gak bisa baca. Uh, oke. Hmm. Oh, lihat perhiasannya. Menarik. Aku bisa bikin make upku jadi mirip perhiasan. Ambil lem panas untuk memperindah bedakmu. Dan kamu bisa pake sebanyak mungkin. Lalu tuang lem panas ke gelang. Dan tempelkan bedaknya di sana. Jadi, deh. Boleh masuk? Mari kita lihat. Aku gak lihat ada make up. Baiklah. Oke, silahkan masuk. Makasih. Wah, berhasil. Hapus keringet dulu. Ah. Fiu, aku emang hebat. Fiu, aku emang hebat. Sejauh ini prakaryaku lancar semua. Pelan-pelan. Aku sih lebih fokus ke kuku. Andai aku lagi di salon. Warnanya banyak banget. Yeay. Oke, udah selesai. Oke, udah selesai. Wah, makasih. Aku suka aroma uang. Wow. Hah? Naomi lagi ngapain? Kemarikan. 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 Apa? Dilarang make up? Cepet sini. Yah. Oh, oke. Nih, ambil. Hei, lihat cutter itu. Pinjem bentar. Ah. Ambil kikir kuku dan lubangin pakai pembolong kertas. Lanjut ke langkah berikutnya. Lepas ujung plastik cutter ini. Abis itu, masukin kikir kukumu. Sekarang tinggal geser ke dalam. Simpel kan? Oke, aku balik lagi. Sama sekali gak kayak kikir kuku, kan? Hah? Mana boleh? Bukuru? Naomi kikir kuku lagi? Hentikan sekarang. Cuma bikin prakar ya, Bu. Baiklah. Hampir aja. Rambutku berantakan banget. Untung aku punya gel ini. Pasti langsung jadi rapi. Rambutku susah diatur. Hah? Naomi pakai apa? Boleh pinjam? Oh, boleh. Makenya sebanyak apa sih? Sedikit lagi. Mending sekalian banyak daripada nyesel. Wow, kamu ngapain? Naomi, makasih banyak ya. Hmm, oke. Tinggal dioles ke rambut. Oh iya, ampu banget. Rambutku gak bakal berantakan lagi. Kamu, kamu noong semuanya. Cuma sih sesekini. Aku harus gimana? Oh, aku tahu. Solusinya ada di tasku. Ini dia. Ini yang kubutuhin. Wow, benang gigi ini solusinya. Pusat benang gigi ini ke rambut. Dilindi benang gigi bakal ngalusin rambutku. Berhasil. Rambutku sempurna. Oh, aku suka rambutmu. Makasih. Cuma pakai ini kok. Boleh pinjam? Oke. Seharusnya aku bisa nebak. Oke, aku butuh temen baru. Bukunya seru banget. Aku gak bisa berhenti baca nih. Aku penasaran banget sama kelanjutannya. Apa sih tulisannya? Hmm, gelap banget. Aku gak bisa baca sama sekali. Apaan nih? Iyuh, jijik. Siapa yang naruh di situ? Aku harus cuci tangan. Aha, tisu. Harusnya cukup. Enggak, gak mungkin. Iyuh, ada permain karet lagi. Ula siapa sih? Harus aku buang nih. Aduh, aku nyesel banget. Iyuh, jorok banget. Uh, aku gak bisa duduk di sana lagi. Baca di kasur aja lah. Bentar, ada sesuatu di rambutku. Oh, Sky. Ada apa ya? Ini permain karetmu. Hmm, pergi dulu. Ah, hei, tunggu. Hmm, iya, iya. Lihat nih. Terus? Hmm, oh, aku punya ide. Pakor, aku bakal balik lagi. Tungguin. Sky, kamu ngap. Ini dia solusinya. Busa rambut. Buat apa? Mainmu kurang jauh. Lihat nih. Oles busanya ke rambutmu. Apa gunanya? Coba. Lalu tinggal tarik aja permain karetnya. Wow, ajaib. Wow, ajaib. Ampuh kan? Ya ampun, kamu keren. Makasih. Aku juga sering kayak gitu. Pastikan terpasang rapi dan rapat. Beri sedikit detail untuk merapikannya. Sekarang tidak ada yang tahu ini makeup. Heh, keren juga kan? Lagi? Oh, Mendy. Krayon? Apaan sih? Buat bibirku. Ini halus banget sih. Sama-sama kalau begitu. Hei, Matt. Kamu yang terbaik. Wow, itu semua buatku. Senang bisa membantu. Ini layak mendapat B+. Selanjutnya. Eh, kenapa nih? Aku kehabisan tinta. Harusnya masih ada yang tersisa. Ini pasti bisa memperbaikinya. Oh, ayolah. Ini beneran konyol. Lenganku sudah mulai lelah. Aku tahu, dilarang membawa makeup. Tapi aku nggak mau patuh. Dari satu ini memang bandel. Kamu bisa lihat ini? Bisa nggak dikasih kelonggaran? Hei, waktunya untuk mengecek. Halo, boleh saya pinjam spidol kamu? Spidolku? Aku harus gimana nih? Ini memang terlihat seperti spidol. Tapi tentunya bukan. Aku menggantinya dengan ini. Maskara. Terlihat seperti spidol hitam. Lihat? Copot tangkai dari tutupnya. Dan pasang kembali ke botolnya. Setelah tertutup, bungkus dengan label spidol. Lalu ambil tutup spidol. Kemudian gunakan lem tembak di ujungnya. Setelah selesai, tempelkan ke bagian ujung dari maskara. Astaga. Jangan. Ahem, jangan. Serahkan. Oh, kayaknya ketahuan. Baiklah, ini dia. Terima kasih. Sekarang, sampai di mana tadi? Sepertinya waktu makan siang. Permisi. Ini kacau banget. Untung ada abel. Jadi selamat deh. Oh, lumayan gede. Halo. Matamu benar-benar mempesona. Makasih. Suara rapat itu... Hah? Itu kan maskara aku. Oke. Baik, Bu. Baiklah. Hai. Oh, ya. Apa itu? Aku tukang reparasi. Oke. Kamu bawa makeup nggak? Ayo, tolong angkat tanganmu dulu. Oke, silahkan diperiksa. Oke. Sejauh ini aman lah. Hei, apa itu? Ya, Anda boleh periksa dulu. Cuma perkakas dan barang lainnya. Lihat? Oke. Jangan lihat terlalu dekat. Cuma perkakas. Silahkan. Oke. Tukang reparasi masuk. Fiu. Hai. Shh. Siapa orang itu? Sini deh. Aku? Ya udah. Oke, apa? Ini aku, Matt. Matt? Ya ampun, kamu ngapain? Haha, pertanyaan yang bagus. Aku dengar disini nggak boleh pakai makeup. Tapi gimana dengan bola lampu? Maksudnya? Apa? Ini lipstick sungguhan. Lihat. Wah. Aku lagi pakai makeup. Aku suka warnanya. Oh, aku tahu. Hey. Hai. Jadi gini. Boleh pinjem? Please, please banget. Nggak. Ini punya aku. Ih. Hmm. Rambut Naomi bisa lebih cantik. Aku bantu deh. Semprot sisir ini pakai pewarna rambut. Warna ini pasti cocok sama dia. Wajib disebrot merata ya. Segini cukup. Dia nggak bakal curiga. Pasti hasilnya cakep. Oke. Selanjutnya. Oh, rambutku. Tinggal disisir dan aku siap. Hah? Rambutku yang indah. Jadi ungu. Cakep juga. Yang sebelah sini juga deh. Aku suka banget. Makasih, Claire. Oh, iya. Nggak masalah. Aku punya sesuatu untukmu. Yeay. Minyak asik. Rasakan tarikannya. Kenapa olahraga itu susah banget sih? Oke. Lunch. Aku benci lunch. Eh, permisi. Kamu ngalangin? Seriusan? Wow, ada-ada aja. Ada masalah? Nggak. Lanjut aja sana. Nyebelin. Kocek banget. Lihat tuh rambutmu. Aku terhibur. Kamu ngomongin aku ya? Rambutku emang kenapa? Hmm, cuma agak berantakan. Oke, berantakan banget nih. Harus aku ikat. Oh. Aku butuh tali sepatu itu. Waktunya menyelinap. Fiu, istirahat dulu deh. Sama minum. Waktunya jadi ninja. Dia nggak bakal nyadar kan? Tapi harus cepet. Ah, seger. Dikit lagi. Sempurna. Sulam tali sepatunya ke kepanganku. Jangan lupa juga kepang satunya. Kayak ngikut sepatu catch aja. Iket terus sampai belakang. Sekarang, buka kunciran di belakang. Nggak berantakan lagi deh. Dan aku bisa lanjut olahraga. Oke, olahraga lagi. Wow, rambutnya bagus. Belum boleh berhenti. Lebih bagus dari rambutku. Aku kagum sih. Wow. Ouch. Oke, sakit banget. Kamu nyusur gitu? Makanya hati-hati. Rambutku udah siap nyantap isinya. Tapi kita perlu milih warna dulu. Warna pink selalu mantul. Nah, ternyata gak semuanya beruntung. Harus dimakan semua nih. Banyak banget loh. Masa pancake dimakan sama ini? Oh, ngerti. Cuma perlu ditata dikit. Udah kelihatan lebih enak. Kurang apa lagi ya? Coklat leleh dong. Sampai melimpah ruah. Hujan coklat pink. Yeay. Tinggal sentuhan akhirnya. Coklat tabur. Wow, mantep banget. Jadi penasaran deh. Rasanya bakal enak gak ya? Awas keselak, Tina. Pakai sisir dulu ah. Lumayan lah buat ngerapihin rambut. Oh, ada yang aneh deh. Pasti bakal epic. Eh, Luna. Rambutmu tuh. Oh, maksudmu surah unicorn. Kamu cantik banget. Mau tukeran gak? Tukeran? Yaudah, boleh. Mending kumakan aja deh. Kamu ngapain sih? Bisa berubah gak? Payah. Lah, kamu maunya apa? Siapa yang muter nih? Aku gak ngedip, Luna. Sama dong. Tuh kan, gak ngedip. Gak kuat. Udah ketebak sih. Wah, dapet kuning mellow. Wow, gedean ini loh dari kepala ku. Hmm, enak banget. Manis ya. Aku juga dapet kok. Himut juga nih. Tinggal balik, terus nikmatin deh. Hmm, bentar deh. Wow. Bisa di ini? Kamu yakin nih, Tina? Dahlah, aku kan punya ini. Rasa lemon. Pengen gigit yang gede aku tuh. Oh iya. Cuma perlu dipanasin dikit. Pakai hair dryer ini. Wih, langsung meleleh loh. Berhasil. Gak perlu jilat-jilat terus kan? Hmm, jus lemon super manis. Hih. Kamu mau makan pisang gak? Kuisap aja pipiku. Cewek emang aneh. Sangat aneh. Ayo, geser Tuan Manusia Hidung. Dia bilang manusia hidung. Gimanapun. Nah, saatnya diunggah di IG. Oke, aku harus tahu dia ngapain. Akun Julie. Itu dia. Oh, capeknya. Hampir kebuka. Kok yang nonton dia sebanyak itu? Oke, siap. Ngomong dong lubang hidung. Kayak gini, gerakin aja bibirmu. Beres. Buat aku, sepuluh tayangan pasti salah nih. Kok Julie dapat like sebanyak itu? Kecuali, aku tahu. Apa dia emang tidur? Ini bakalan menarik. Oh, Julie. Hah? Apa ah? Ini upil raksasa ya? Lebih parah. Tindi. Haha, lihat aja wajahnya. Ih, kamu akan kubalas. Taraaa. Astaga. Kamu suka perhiasan kan? Seratus biji untukmu semua. Ah, kumulai dari yang besar ini ah. Langsung ke lubang hidung ah. Berikutnya. Pasangannya dong. Cukup dekat. Wah, aku suka banget yang ini. Kupingku belum pernah segaya ini. Kuping ini juga harus dihias. Aku kehabisan bahan nih. Nah, dahiku juga dihias. Aku suka banget warna ini. Wah, gak kepikiran bakal nindik alisku. Aku bukannya gak suka ini. Nanti aja buat di akhir. Harus kreatif nih. Toh, kulitku udah nyaris ketutup. Taraaa. Seratus. Ini pasti dianggap modis di suatu tempat. Hei, kamu beneran berhasil, Leo. Wah, siapa ini? Eh, hei. Yah, aku pergi sekarang. Apa? Kirain jam 6.30. Sorry kalau gitu. Duduk-duduk sambil ngelukis emang paling seru. Kali ini kami pilih warna-warna indah. Paduan warna pink, biru, dan ungunya indah banget. Tapi kutambah apa lagi ya? Hati-hati kuasnya dong. Sorry. Hmm, bentar. Aku tahu. Hah? Kuasmu? Ups, gak sengaja. Hah? Tunggu. Oke, untung catnya gak permanen. Fiu, aku gak sengaja kok. Ntar dulu. Aku dapet ide keren banget. Ayo. Hih, ajak aku pergi dari sini. Iya, tapi dengan make-up. Alis adalah urusan pertama. Lalu bentuk pertama, yaitu bentuk antargalaksi. Awalnya kelihatan agak aneh. Eh, apaan tuh? Hei, kan harus dikasih dasar. Biar warnanya lebih bagus. Bahkan yang kecil ini. Habis primer, ayo ngelukis. Wah, luar biasa. Biar planet besar ini keren. Kasih tepi luarnya corak hitam. Lalu di-blending pakai warna biru cerah. Terus sedikit warna magenta di atasnya. Kunci-nya, blending warna yang bagus. Berapapun warna yang kamu pakai. Lalu kasih garis tepi putih pada planet. Pastiin garis putihnya cukup tebal. Sejauh ini kelihatan indah. Begitu selesai, ratain lapisan tipis putih di sekitarnya. Habis itu semua, kamu bisa mulai pakai warna biru di sini. Pejamin matamu untuk bagian ini. Bahkan bisa dikasih ungu dikit. Wah, lihat warna pirus indah itu. Itu bakal bikin matamu cerah. Sama warna elektrik dikit, jangan lupa bibirnya. Ingat planet kecil ini? Dia juga berhak dapat shading. Hitam bisa cocok sama putih. Begitu juga planet yang ini. Wah, lihat warna ungu ini. Terus, kasih dikit warna putih. Bibirnya beres. Cerahin dagu pakai warna kuning. Kita pakai magenta juga ya. Yakin kalau semua warna ini cocok? Selama bisa menyatu dengan baik, akan selalu cocok. Lalu kamu bisa fokus pada detail terkecil. Pakai putih untuk bikin semua benda. Jangan takut berkreasi ya. Tambah warna kalau kamu pengen. Makin luas areanya, makin bagus. Ada seluruh galaksi untuk dilukis. Kamu kira kami lupa lehetnya, kan? Pakai spons make up buat area yang lebih luas. Dengan spons, warna lebih menyatu. Nah, gimana? Tambah gaya rambut baru. Dan lihat aku, dunia. Cantik, kan? Kayak pergi ke ruang angkasa tanpa ninggalin bumi. Oh, wow. Aku suka. Kita lanjut. Oke. Jadi yang berikut, aku... Annie. Maaf. Apa pikiran kita sama? Uh, apa nggak aneh yang cocok ya, Annie? Mungkin kalau didorong lebih keras. Yang ini gimana? Enggak. Kalau ini lebih parah. Ma. Hah? Mungkin ini? Aku udah gila, ya? Kalau gini gimana? Apa? Percuma. Au. Pancelku. Kaki mama bisa luka loh ini. Oh, tunggu. Aku tahu. Yuk, bikin tampilan ini. Siapin aja seluruh kanvasnya. Nah, ayo mulai. Kita mulai dari kelopak mata ya. Dan kalau kamu kira kita bakal alusan, kamu keliru. Kita pakai warna super terang. Dengan kuning di sudut mata. Jangan lupa diratain. Jangan lupa diratain. Bagus. Lalu akhiri pakai pink yang hangat. Bener-bener nyatuin warna kan? Lalu ratain dengan baik. Alisnya bahkan bisa diginiin. Lalu pakai cat putih pas dilipatan. Iya, di sepanjang pelupuk. Lalu kasih tirus di bagian bawah bulu mata. Blending dengan baik, ya? Pastiin jangan sampai masuk mata. Wah, lihat hilau kerennya. Lalu garis kelopak mata pakai warna hitam. Jangan lupa sayap kecilnya. Ini bisa sulit. Jadi jangan buru-buru. Nah, kelihatan menonjol kan? Tapi ini belum apa-apa. Tingit kepingan puzzle nyebelin itu. Kayaknya pada pengen nempel ke wajahmu. Lukis terus dahimu. Dan untung semuanya pas banget. Sabar, akhirnya semua bakal keren. Nah, bergerak ke atas hidung nih. Dan ke sisi wajah yang satunya. Jangan sampai dagunya kelewat, ya? Keren! Hah? Oh-oh. Haci! Wih, omong-omong. Hah? Hmm, kurasa bukan gitu. Sekarang? Nah, ini dia. Warnain area tanpa kepingan puzzle. Pastiin nggak keluar garis. Bisa sulit banget, nih. Tapi garisnya harus tetap kelihatan, ya? Yang atas jauh lebih gampang. Bagian leher jangan lupa. Sapuan lebar ini memuaskan banget. Nah, sisi yang satunya. Jangan lupa area di bawah ini. Sapuan kecil lebar pas di sini. Tenang, kita hampir selesai. Tinggal sedikit kulit yang harus ditutup. Beauty Blender datang membantu. Terus, jejak warnanya. Cukup tepuk-tepuk di tepinya. Lalu pakai liner hitam cair untuk nebelin garis kepingan puzzle. Bagian ini agak butuh kesabaran, nih. Jangan lupa tebelin semua. Kan kalau ada yang ketinggalan bisa rusak semuanya. Awas aja. Seluruh goresan ini bisa bikin gelik, loh. Tapi jangan bergerak, ya? Kamu harus tetap diam. Iya, hampir selesai. Jangan gerak. Bentuk ini penting banget. Jangan ada garis yang kelupaan, ya. Pastiin kamu nggak kehabisan tinta. Kita lagi menutup area luas. Tinggal beberapa garis lagi. Lalu kasih warna putih ke pingannya. Biar lebih kelihatan. Lalu bibirnya dikasih warna pink. Digaris dulu, baru diisi. Ping yang kontras bakal keren, nih. Yang terakhir, bulu matanya beneran bikin cakep. Indahnya. Terus dipasangin sama gaun. Keren, deh. Wah, sempurna. Aku nggak pernah lihat mama kayak gitu. Iya, dong. Kita kembar. Apa? Ups. Oh, kamu lucu banget, sayang. Nggak mau nempel, ma. Aku udah pengen ini seharian. Tapi aku butuh krim kocok. Dia udah pergi. Saatnya beraksi. Dia bakal ngira ini krim kocok. Tapi rasanya pasti lain. Wah, aneh. Kayaknya udah siap dimakan, nih. Ah, pake tangan aja. Peduli amat. Hah? Kenapa kue ini? Leo, kamu jahat banget. Lihat, nih. Seratus lapis? Tidak. Oh, ya. Hah. Ayo kita mulai pestanya. Kesini. Kita harus ratain krim cukur ini. Biar ku bikin rata dan gampang, deh. Oke, ini dia. Eh, kausku. Seriusan. Kutunggu. Wah, jangan sampai bikin nggak fokus. Siap. Hah? Lapisan satu beres. Yang penting kulindungin dulu mataku. Oke. Aku nggak ngolesin wajahmu lagi. Semprot dengan kecepatan tinggi. Kok dingin banget? Aku butuh kulit lagi. Aw. Nggak ada waktu buat imut-imutan, oke? Aku bisa ngatasin lapisan ini. Dua kaleng lebih baik dari satu. Pelanin dong, Jules. Oh, ya. Rasain nih. Dan jangan lupa piring ini. Hei, ini kayak gel rambut. Tahan. Kita jauh dari selesai, oke? Kenapa kulitmu habis? Aku mau lanjut nih. Nah, semuanya beres. Hebat. Aku butuh yang lebih kuat. Ayo bomnya, Ben. Beberapa lapis lagi dan beres. Tahan, Leo. Misi selesai. Aku hampir nggak bisa ngeliat nih. Eh, aku nggak bisa ngeliat. Udah mendingan. Sini ku bantu. Julie, kamu ngapain? Jangan! Nah, bahan itu bagus buat kulitmu. Serius? Aku juga mau pake, ah. Mataku udah tinggal segaris nih. Hah? Ini sih nggak bikin rileks. Aduh, mendingan aku tidur. Ya ampun. Ada orang di belakangku ya? Halo? Ada orang di situ? Aku bisa bela diri loh. Hah? Pergi dari sini. Ya ampun. Dia naik tangga. Harus kabur lebih cepat. Hah? Lepasin sandaku. Itu sandal favoritku. Terus dianya? Aaaaah! Aaaaah! Aduh, dikit lagi. Fiuuuh. Kagak lagi. Nyaris banget. Hei, aku lupa ada ini. Hah? Kalau mau keluar dari sini dengan selamat, tampilanku harus diubah. Bukan, ini bukan kumis. Ini bakal aneh, ya kan? Lanjut aja ke seluruh wajah. Lalu ke bentuk ini. Ikutin aja garis yang tadi. Dikit lagi. Terus gimana katamu? Saatnya ngasih warna dong, Besti. Warna biru ini cantik banget. Iya, cat seluruh hidung. Hati-hati saat ngecat sepanjang garis ya. Kalau perlu, pelan-pelan aja. Nah, giliran sekitar alis. Jangan lupa yang satunya. Lalu selesaiin sisa dahinya. Terusin sepanjang garis rahang. Tetap hati-hati ya, biar nggak keluar garis. Terus penuhin seluruh leher. Semoga make-up-mu cukup ya. Nah, saatnya bikin warna merah nih. Garisnya udah ada, tinggal diikutin. Hati-hati yang itu sulit. Bagus. Terus aja sampai selesai. Ups, ada yang kelewat. Lihat tangan terampil itu. Giliran warna putih di sekitar mata. Tutup mata biar seluruh kulit kena. Mata yang satunya. Jangan sampai catnya masuk mata loh. Masih ada yang belum dicat nih. Tapi bukan cuma dipenuhin. Kamu tahu apa ini? Kukasih petunjuk ya. Ini benda yang tajam. Dan kalau kamu lihat, kamu bakal takut. Iya, betul. Gigi super tajam yang super ngeri. Ntar lagi jadilah. Habis dicat seluruhnya, mulut ini bakalan serem. Terus aja dicat semua. Taraaa! Taraaa! Eh, tunggu. Kita belum selesai. Masih ada detail yang harus dicat. Warna gelap akan bikin gigi makin mencolok. Hasilnya bakal keren. Jangan sampai warna hitamnya merusak bentuk gigi yang udah kamu bikin ya. Cat semuanya pelan-pelan dan hati-hati. Tinggal dikit lagi nih. Udah kelihatan? Luar biasa! Nah, yes! Terus kasih darahnya. Eh, maksudku cat merahnya. Jangan ada kulit yang terlewat ya. Nah, gimana dengan rambutnya? Aku tahu. Ini baru seram. Udah takut belum? Tenang, ini emang harus serem. Gimana dia? Udah sejam nih. Ah, wah, apa? Oh, ya? Tidak. Jangan sakitin aku. Aku gak akan rangkut-rangkutin lagi, oke? Ampun. Aku harus pergi dari sini. Betul. Jangan balik lagi ya. Sukses besar. giliranmu, Tina. Terus? Asik, dapet biru. Wow, maksudnya apa nih? Gak ngerti deh. Kalo aku? Kue bola biru? Gak nolak banget. Hmm, kayak rasa. Loh, apaan nih? Ada pesannya. Kayaknya soal botol air. Aku kan gak jago matematika. Bantu dong. Coba sini. Dua botol air, ya? Tapi yang satu kebal. Kayaknya aku ngerti deh. Perlu sedikit percobaan. Oke, tinggal. Lepasin. Kita tunggu keajaiban ya. Semuanya pindah ke bawah. Manik-maniknya naik ke atas. Keren abis. Kayak saling kesedot, ya? Mirit badai permata biru. Eh, Tina. Lihat ini dong. Iya. Kamu mau balikin lagi? Seru banget maininnya.